Pada hari Rabu pagi, Perdana Menteri Belgia Yves Littermey memperkenalkan program Presiden Uni Eropa di Parlemen Eropa Strasbourg. Ia dibantu oleh Menteri Luar Negeri Belgia Stephen Vanakuri. Di sana, Littermey berbicara tentang pemulihan pertumbuhan ekonomi jangka panjang, yang ia sebut sebagai tantangan Eropa. Kembali ke pertumbuhan ini, hanya dimungkinkan dengan memperkuat stabilitas finansial. Kita harus memulihkan finansial dan stabilitas ekonomi, berdisiplin dalam menghormati anggaran, tanpa mengganggu kebangkitan ekonomi dan kembali menumbuhkan sedikitnya 2 persen. Pidato ini berhasil menumbuhkan kepercayaan diri dari berbagai fraksi di Parlemen Uni Eropa. Belgia adalah negara dengan kepresidenan yang berkomitmen demi pandangan mendalam pro-Eropa. Kepresidenan ini adalah kesempatan bagi kita semua. Akibat pemilihan umum baru-baru ini di Belgia, pemerintahan saat ini dianggap sebagai pemerintahan sementara. Namun, Littermey menjamin hal ini tak akan mempengaruhi kesuksesan kepresidenan. Saya ingin meyakinkan Anda bahwa ini sama sekali tidak akan merusak antusiasme kepresidenan kita. Ini didukung oleh konsensus besar di negara saya dan oleh tradisi panjang Eropa. Namun, reaksi skeptis datang dari anggota Parlemen Inggris, Nigel Farage. Merupakan ironi yang luar biasa bahwa negara yang diambang kepecahan memberitahu 26 anggota negara lainnya untuk 6 bulan ke depan mengenai apa yang harus dilakukan. Belgia akan memegang kepresidenan Uni Eropa selama 6 bulan, sebelum digantikan oleh Hungaria. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.